Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama saya, Filman Bonsai Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan Pergantian media untuk bahan Bonsai Sancang Yang bergaya twin teman-teman Dan ini nampak dari belakang Ini dari samping teman-teman Di sini masih saya lakukan pengelosan Contohnya seperti ini Dan juga ini karena masih belum balance untuk percabangannya Jadi kita biarkan terlebih dahulu teman-teman Langsung saja kita lakukan pergantian media Yang pertama-tama kita bisa memukul seperti ini Kalau kita cabut teman-teman Banyaknya masih berat kita kurangi teman-teman Untuk medianya untuk sebelah pinggir Akhirnya seperti ini teman-teman Setelah kita cabut Untuk medianya Dan untuk yang bawah akarnya sangat penuh teman-teman Dan sebelum kita lakukan pengurangan Kita kurangi Seperti ini dulu Ternyata sudah Banyak Sudah rapat untuk perakarannya Teman-teman Habis ini kita lakukan pangkas Untuk perakarannya Dan untuk bahan ini sudah lama Tidak saya lakukan pergantian media Dan untuk medianya Saya akan menggunakan media yang lama ini Dan saya akan campur dengan sekamentah teman-teman Dan saya juga akan menambahkan Kupuk organik yaitu Kupuk kotoran kambing teman-teman Supaya lebih poros Dan saya akan melakukan pemangkasan Untuk akar-akar yang tidak termakai teman-teman Kita bisa lakukan seperti ini Sebelum kita lakukan pergantian media Dan untuk akarnya sudah Seperti ini Dan untuk bahan ini Saya lakukan cuci akar teman-teman Cuma mengurangi Akar-akar yang seperti ini Kita kurangi teman-teman Lalu kita lakukan Kita pangkas Yang dominan seperti ini Kita pangkas Yang bertujuan untuk Dan akar teman-teman Supaya Kedepannya Bahan bonsai kita Lebih Tumbuh dengan subur teman-teman Kita pangkas seperti ini Sangat mudah dan simple Kalau kita melakukan Pergantian dengan cara Seperti ini teman-teman Insya Allah aman Untuk bahasnya teman-teman Dikarenakan Masih banyak akar-akar serabut Teman-teman Kira-kira seperti ini Kondisinya Setelah kita lakukan Pangkas Angkatan Seperti ini Setelah kita lakukan Pemangkasan akar Seperti ini Dan untuk tanahnya Atau media Kita sisakan yang bawah Dikit-dikit saja teman-teman Supaya pohon kita Kondisinya tetap subur Dan Supaya tidak stress juga teman-teman Nah disini kita lakukan Pergantian media Dan setelah kita lakukan Pergantian media teman-teman Dengan cara seperti ini Dan ini saya menggunakan Media lama sebagian Dan saya menambahkan Sekam mentah Tapi yang sudah lapuk Teman-teman Dan juga kotoran kambing Teman-teman Dan habis ini Juga kita taburi Bupuk n-beta Yang menggunakan Bupuk mutiara Teman-teman Dan lalu kita masukkan Untuk bahannya Kira-kira Seperti ini teman-teman Dan nanti kita Kisam bisa menambahkan Talang air Untuk di pinggirnya Seperti ini Yang pertujuan Supaya untuk medianya Lebih banyak teman-teman Saya kira seperti ini Nanti setelah Sekam mentahnya terurai Biar akan turun Teman-teman Seperti ini Waktu kita Amparkan Untuk Talang airnya Dan setelah Kita lakukan Penambahan Untuk Talang air Seperti ini Teman-teman Kita bisa Menimbulnya ulang Seperti ini Dan untuk Perakarannya Untuk yang melintang Bisa kita Arahkan Teman-teman Lalu kita Timbun ulang Menggunakan Media Sangat mudah Dan simple Terisi Terisi Semua Supaya Tidak ada Rongga-rongga Di bagian Perakaran Teman-teman Habis kita Kita lakukan Pergantian Media Dengan cara Seperti ini Meskipun Langsung kita Lakukan Penjemuran Seawaman Teman-teman Bisa kita Langsung Jemur Di tempat Yang panas Tidak masalah Teman-teman Setelah Kita lakukan Penimbunan Seperti ini Jangan lupa Lakukan penyiraman Teman-teman Kira-kira Sekian dulu Teman-teman Konten dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya Untuk teman-teman Para pemula Dan jangan lupa Like, komen Dan subscribe Biar tambah Semangat Untuk Buat video-video Yang baru Teman-teman Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh